apa yang tentunya harus kita waspadai penggunaannya yaitu soal pohonnya teman-teman atau gedeboknya gedeboknya ini tidak bisa kita manfaatkan sebagai pakan karena apa? kalau kita manfaatkan sebagai pakan ini sangat miskin yang namanya nutrisi teman-teman sangat minim sekali nutrisinya Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Mahesvara Farm baik teman-teman pada kesempatan kali ini kebetulan saya ada di sawah teman-teman kebetulan saya sedang menanam cabai ini teman-teman sedang merawat cabai disini dan sawi teman-teman ada sawi juga disini nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pakan kambing yang nutabini seringkali digunakan oleh para peternak seringkali digunakan oleh para peternak sapi peternak kambing maupun peternak domba yaitu gedebok pisangnya seperti ini teman-teman nah dari gedebok pisang ini tentu kita harus memahami dulu bagaimana manfaat dari gedebok pisang sebagai pakan nah tentu teman-teman perlu saya sampaikan bahwa pisang, pohon pisang memanfaatkan pohon pisang ini tidak bisa asal-asalan karena apa? karena ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan untuk kambing kita untuk sapi kita maupun domba kita karena apa? karena lagi-lagi kita harus mempertimbangkan soal nutrisinya nah soal nutrisinya seperti apa nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa yang bisa kita manfaatkan dari sebuah pisang atau pohon pisang nah yang pertama kita bisa gunakan buahnya buahnya itu sebagai pakan nah otomatis ketika pakan buah ini bisa kita konsumsi kita sebagai manusia kita bisa mengonsumsi tentu ini bisa dikonsumsi oleh peternak kita peternak kita tentunya nah selain itu yang bisa kita manfaatkan adalah kalau sering orang desa itu mengatakan itu teman-teman yang pucuknya buah pisang itu ada jantungnya pisang jantungnya pisang itu biasa disebut yang namanya ontong nah ontong itu bisa kita gunakan sebagai comboran teman-teman itu bisa kita gunakan sebagai comboran untuk meningkatkan produksi susu juga lumayan bisa lah itu untuk kita gunakan sebagai produktivitas susu bagi induan yang mengalami tentu setelah melahirkan pasca melahirkan itu bisa kita berikan comboran berupa ontong pisang nah selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya daun pisang daun pisang ini bisa kita gunakan sebagai pakan sebagai pakan kambing ini juga bagus teman-teman kita bisa silase kita bisa fermentasi nah terus selanjutnya yaitu anakan pisang teman-teman anakan pisang ini bisa kita gunakan juga untuk pakan kambing pakan sapi maupun pakan domba kita apa yang tentunya harus kita waspadai penggunaannya yaitu soal pohonnya teman-teman atau gedeboknya gedeboknya ini tidak bisa kita manfaatkan sebagai pakan karena apa? kalau kita manfaatkan sebagai pakan ini sangat miskin yang namanya nutrisi teman-teman sangat minim sekali nutrisinya untuk gedebok pisang nah tentu kalau memang teman-teman ingin menggunakannya teman-teman juga bisa mencampurnya dengan dedah ataupun bungkil sawit untuk menambah mineral menambah protein juga kita harus menambahkan semuanya karena yang ada pada gedebok pisang ini hanya soal serat kasarnya nah kalau kambing kita hanya kita beri gedebok pisang otomatis kambing kita bisa fatal teman-teman bisa mengalami mati teman-teman nah sehingga perlu kita pertimbangkan penggunaan si gedebok pisang ini kalau bisa hindarilah gedebok pisang karena sangat miskin yang namanya nutrisi taninnya juga banyak teman-teman ya tanin itu semacam zat anti nutrisi ketika kita berikan kepada kambing jelas kambing kita tidak akan memiliki energi maupun tidak memiliki protein mungkin dia akan kenyang kenyang pakannya karena kadar airnya juga banyak namun secara protein secara nutrisi tentu tidak akan kenyang kambing kita padahal yang kita yang dibutuhkan oleh si kambing ini adalah soal kenyangnya sebuah nutrisi atau protein nah itu harus kenyang kalau kambing kita ingin gemuk ya harus diberikan pakan yang memiliki protein maupun nutrisi yang tinggi seperti itu sehingga nantinya memang benar-benar kambing kita itu gemuk karena nutrisi bukan karena kenyang terus seperti itu teman-teman nah lagi-lagi hindari mengenai gedebok pisang karena banyak sekali menurut pengalaman saya pun juga memang suka senang kambing itu kita berikan itu gedebok pisang sapi pun senang kita beri gedebok pisang namun pada kenyataannya justru sapi kita kekurangan mineral nah mineral ini tentu harus kita berikan kepada kambing kalau kambing sapi maupun domba kekurangan mineral otomatis dia akan hambrut nah ini tentu akan menjadi kerugian kita kalau kita terus-terusan menggunakan gedebok pisang sebagai pakan mungkin kalau satu minggu sekali atau dua minggu sekali kita gunakan gedebok pisang oke lah tapi jangan gunakan gedebok pisang ini sebagai pakan utama sebagai pakan yang bisa kita berikan setiap hari karena gedebok pisang itu untuk meningkatkan protein meningkatkan nutrisi meningkatkan vitaminnya kita harus menambahkan banyak pakan-pakan alternatif lain misalnya dedak bungkil sawit terus ada mineral itu bisa menggunakan garam terus pakai tetes dan lain sebagainya nah ini tentu tentu harus kita pahami lebih dalam mengenai gedebok pisang ini teman-teman oke teman-teman mungkin itu video pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat untuk para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia dan jangan lupa subscribe channel MySvaraFarm agar channel ini terus berkembang terus memberikan manfaat untuk para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia klik subscribe di bawah ini dan salam pengarit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati